Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kanan kuning hidup yang kecil Indonesia yang mendekat kita Hidupkan Indonesia yang kecil Mari kita lanjutkan maju acara pertama Yaitu sabutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Terbangunas Malam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Atau hal-hal yang terpengaruhi nyata Jadi serben itu memang Kuangan dari peracaan kulisnya Atau imajinasi kulisnya itu sendiri Baik, terima kasih Kakak siapa? Kakak bisa tepuk tangan Baik, terima kasih Betul ya Kalau dari Salindia yang saya tampilkan Bahwa ada kategori Bahasa, parangkili, proses kreatif dan tujuan Itu memang menentukan tulisan itu fiksi atau non-fiksi Jadi kalau kita percepat Bahwa tulisan fiksi itu memang dari seti bahasa Penggunaan bahasanya bagaimana? Misalkan buku pelajaran Ipa dengan Cepen Bahasanya beda? Beda Kalau Cepen bahasanya bagaimana? Lebih santai Kemudian apa lagi? Menggunakan bahasa sehari-hari Kekak siapa? Patrio Betul sekali Jadi di Cepen itu menggunakan bahasa Sehari-hari Meskipun pakai kata siapaan Lu gue Aku kamu boleh ya di Cepen Tapi kalau di buku pelajaran Ipa Boleh enggak? Tidak boleh Jadi maka dari itu bahwa penggunaan bahasa Tulisan yang fiksi dan non-fiksi itu berbeda ya Baik, kemudian dari segi kesahdikan Kepalitan Kalau di buku pelajaran Ipa Harus valid enggak? Harus Karena itu memang ilmu pengetahuan Tapi kalau di Cepen Benar tidaknya? Tidak masalah Misalkan Dalam kata Laskar Pelangi Nama ibu gurunya adalah Ibu Gumus ya Gumus Misalkan saya ganti Jadi bumis Itu boleh enggak? Boleh Tidak apa-apa Meskipun itu tidak benar Aslinya itu Bapak-bapak ibu gurunya Andrahirata itu namanya bumus Kemudian dikanti dengan bumis Boleh Di dalam Cepen Dari segi kesalitan Kesahdikan Memang itu hasil imajinasi Boleh Akan nyatannya dengan Kemudian proses kreatifnya Kalau di buku nantik sih Itu proses kreatifnya lebih Lebih rendah Karena dia lebih ke proses lain Misalkan hasil observasi Hasil penelitian Hasil pengamatan Tapi kalau di dalam Cepen Boleh Jadi cukup duduk Merenung Pada saat hujan turun Tiba-tiba muncul ide Dan lahirlah Sebuah karya Cepen Tanpa ada proses kimia lainnya Boleh Tujuannya Kalau tulisan Tan fiksi Biasanya tujuannya Untuk Memberi Ya Pembelajaran Biasanya Memberikan Instal Dan sebagian Sedangkan kalau di Cepen Ada unsur Ada unsur rekreatifnya Unsur senang-senangnya Selain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Juga ada unsur happy-happynya Unsur senangnya Lagi lanjutkan Nah sekarang kita masukkan Cepen 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 itu Cerita pendek Kalau disini disebut dengan cerita Narasi singkat dan sederhana Narasi itu apa sih? Sama dengan cerita ya Jadi tujuannya Memang Cepen itu Untuk menceritakan Sebuah peristiwa Peristiwanya itu Tidak panjang Jadi singkat dan sederhana Misalkan Di dalam satu hari ini Ada peristiwa penarik Yang Anda alami di sekolah Contohnya apa ya? Dalam satu hari Misalkan kemarin Ada yang mau ingat-ingat Kemarin saya alami Kejadian apa ya di sekolah Kalau hanya sekedar belajar Beli jajan di kantin Sudah biasa Tapi ada sesuatu yang berbeda Itu kemarin Misalkan Anu bu Saya kemarin habis bertengkar Sama Guru IPS Misalkan Saya habis bertengkar Saya habis berdebat Itu peristiwa berbeda enggak? Berbeda Dijadikan cerita bagus Kemudian Misalkan lagi Oh ternyata kemarin itu Saya Ada kejadian Misalkan Menabrak seseorang Amit-amit ya Misalkan Menabrak apa Begitu Kejadian itu berbeda Dengan hari-hari yang lain Nah itu juga bisa dijadikan Cerpen Jadi kita itu Mampu memotrak Mampu mengambil Ada peristiwa menarik apa Di dalam satu waktu Biasanya akan menarik Jadi cerpen Oke Selanjutnya Bapak Nah ini teori lagi ya Cerpen itu apa sih? Coba dibaca Siapa? Kak Kambrita Ini baca Kak Apakah harus Tidak juga Bahkan sekarang itu Muncul Aliran baru Cerpen yang lebih pendek Namanya pentagram Cerpen itu hanya satu halaman Isinya hanya tiga paragraf Itu juga boleh Yang penting Unsur-unsur Cerpennya muncul Meskipun hanya Sedikit-sedikit Jadi ini kan Hanya teori Misalkan saya Empat halaman Boleh Tiga halaman Boleh Boleh Yang penting Tidak rumit Kalau rumit Nanti jadinya Novel Jadi biasanya Tokohnya hanya Satu atau dua orang Karena tokohnya sedikit Tapi konfliknya juga Sedikit Latar yang muncul Juga sedikit Misalkan hanya di sekolah Atau di rumah Kalau di Novel kan Bisa di hutan Di rumah Di sekolah Muncul banyak sekali Latar Karena memang Tokohnya juga Banyak Tapi kalau diterpen Tidak Latarnya hanya sedikit Kemudian Terpen yang baik Itu adalah Yang mudah Dipahami Dan diambil Dikmahnya Terpennya bagus Majasnya bagus Jiksinya bagus Sampai Pembacanya Tidak ngerti Mulai Pembaharung Mulai Pembaharung Mulai Pembahas Kecu Mulai Dari Sumpah Sampai Kecu Sampai Sumpah Sumpah Saat Salah Seorang Sumpah Sumpah Sampai Sampai Sumpah Sampai Dengan Sumpah S objetos Dari Saya Apalunya Jangan Sampai Sampai Upayakan bahwa bahasa serba itu menggunakan bahasa sehari-hari Percakapan sehari-hari Jadi nanti siapa sih pembaca yang mau menikmati karya kita Itu juga akan mempengaruhi pemilihan bahasa Misalkan, novel saya yang terakhir itu adalah novel anak Yang pembaca siapa? Pasti juga anak-anak Maka saya dilarang menggunakan bahasa yang terlalu rumit Seperti ketika saya menulis terpeng yang dikirim ke Jawa POS Berbeda Kalau pembacanya Jawa POS, rata-rata memang sedang menengah ke atas Tingkat kemampuan membacanya Itu pakai bahasa atau majat yang tinggi juga boleh Tapi kalau untuk novel anak, ya jangan Jadi menggunakan bahasa anak-anak Jadi penggunaan bahasa, misalkan anda menulis terpeng Siapa yang baca? Yang baca teman-teman saya bukan anak-anak FB Maka gunakanlah bahasa anak-anak Harap ya Kemudian, cerpen itu ditulis sesuai kebutuhan Apakah untuk konsumsi pribadi? Misalkan tadi siapa tadi? Bu saya tulis cerpen tapi hanya untuk diri saya pribadi Tidak ditunjukkan ke orang lain Maka tak-tak saja pakai model, bayar, teknik apapun Karena anda tidak akan jendela dengan siapa Tapi selalu ya Kalau tulisannya punya disimpan sendiri ya Jadi mulai berani percaya diri tunjukkan ke orang lain ya kak ya Baik Kemudian, apakah untuk lombang? Apa, jangan lupa yang ingin menulis selanjutnya Apakah untuk lombang? Misalkan FIS 2N Atau kalau di tingkat SMA ada SMA Awards Itu ada menulis cerpennya Pasti panitia punya kategori atau syarat-syarat tertentu Misalkan halamannya harus lima Temanya harus gini Itu harus kita ikuti Tidak boleh pakai teorinya kita sendiri Loh, kan tidak boleh Secara teori terpen itu harus begini loh Tapi ke panitia kan tidak begitu Kita harus turuti apa mau panitia Karena kepentingannya untuk lombang Ya Nah, kemudian apa kasut media masa? Media masa macam-macam ya Kalau Anda mau mengirim cerpen di kompas Dengan di jawab pos Maka syaratnya akan berbeda Salah satu cerpen saya kena dimuat di radar malam Kenapa? Karena saya mengangkat hutan kebudayaan lokal malam Jadi triknya ya, ini kuncinya Kalau Anda mau tembus di salah satu media masa di radar malam Radar malam itu sangat suka Kalau misalkan menyentuh kota malam Misalkan saya sebutkan salah satu nama tempat di malam Berarti ada hubungannya dengan malam Itu suka, radar malam Tapi beda kalau misalkan kita kirim ke kompas Nah, kompas sifatnya kan nasional Kalau kita menyebutkan kalau malam malam Tidak akan diterima Jadi cerpen-cerpen di kompas itu sifatnya juga harus nasional Yang bisa dipahami oleh orang Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur Jadi lebih nasional Atau diterbitkan, dijadikan buku Seperti tadi ibu guru di belakang Dijadikan antologi Kita juga harus ikuti tata mau penerbitnya Saya mau penerbitkan di penerbit KKPK Tetapi cerpennya Tentang cerpen orang dewasa Yaudah masuk Adalah bagus cerpennya Karena tidak sesuai dengan penerbitnya Saya mau menerbitkan Kodul Bahasa Indonesia Tetapi diterbitkannya di KKPK juga Yaudah masuk Jadi kita harus tahu General tulisan kita Berupa apa Dikirim kemana Supaya diterima Jadi harus tahu Siapa sih yang kita lamar Jadi kalau kita mau menulis tulisan biasa Boleh pakai gravedia Kemudian ada Banyak penerbitan besar ya Ini lantai yang saya mainkan Cerpennya Jika memungkinkan Bisa di antologiskan Supaya tidak kenangan-kenangan Karena Kalau nanti di jalur STN PTN ya Kalau di RTM itu Kita tanya Punya karya apa Oh Saya pernah menulis satu cerpen Di antologis Dibung nggak Itu ternyata poinnya besar Jadi Anda dari sekarang Mungkin bisa menanggung Kalau misalkan bisa Bareng-bareng gitu ya Kamu tulis puisi satu ya Puisi dua Puisi tiga Ada tiga puluh puisi Dikumpulkan Jadi satu buku Keren Ya Karya Puisi SRP Delapan belakang Luar biasa Ya Cerpen juga seperti itu Kemudian tulisan Tulisan artikel Juga bisa dibukukan Ya Baik Pak Sebagaimana karya sasrama Interpen itu harus memenuhi dua hal Etis dan estetis Estetis itu indah Estetis itu diambil dari apanya Katanya harus indah Judulnya harus indah Konfliknya harus dibuat indah Itu estetis Selain estetis juga harus Etis Etis itu apa Memenuhi kaedah sopan santun Estetisnya bagus Kata-katanya bagus Tapi kok kasar ya Kok sarai Kok penghina suku lain dia Itu etis tidak Tidak Maka itu tidak boleh Harusnya dihindari Jadi sebuah karya yang baik itu juga harus bermanfaat Karena bermanfaat itu diambil dari apanya Dari etisnya Jadi karya itu tetap harus Berneduka dan berestet Gitu ya Baik lanjut Ya ini kalau untuk Lomba ya Kedua harus memiliki lead Yang menarik lead itu apa ya Lead itu adalah Semacam teras Kalau di dalam Teks berita ya Kita beli juga Pak Dilanjutkan Nah Coba Anda baca Contoh pertama Suara riu Rupuk Mak Sarif Mendadak Lenyap Setahun ini Kondisi memang berubah Dalam hal Mak Sarif Hanya sibuk Mencari suara Rupuk Ini contoh lead Yang menarik Diletakkan di awal Terpen Lead ini Berisi ringkapan Isi terpen Dalam beberapa kalimat Jadi salah satu teknik Untuk menyusun lead Terpen Adalah Dengan meringkam Keseluruhan Teks terpen Menjadi beberapa kalimat Yang diletakkan di awal Kompas Kompas Sangat suka dengan gaya Seperti ini Jadi terpen yang dimuas Biasanya punya lead yang Menggigit Leadnya itu yang bagus Diletakkan di awal Loh bu Misalkan saya gak pake lead Juga diterima Sama kompas Karena kompas Sukanya memang yang pake lead Nah contohnya seperti ini Bisa dicermati Lead ringkapan Ini contoh lead ringkapan Ini yang kedua Ini penggalan terpen saya Yang dimuat Jiran dan hal Desa ini Kena kutuk Penduduk desa Dandu Bukan main Saat tau Sawat ke sepuluh Menjadak itu Lemas Batang 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 Lead ini berisi kalimat-kalimat Yang terkilat menceritakan Konflik terpen Dari lead ini Kilihatan ya Apa sih Konflik yang ditampilkan Nanti di dalam Terpennya Apa Di lead yang kedua Anda tebak Apa kira-kira Konflik yang akan ditampilkan Kawahnya kenapa Pusok Ya Pusok Kenapa Di awalnya Di dalam kalimat pertama Desa ini Kena kutuk Jadi Masyarakatnya Menganggap bahwa Pusok ini Diatibatkan oleh Disebabkan oleh Kutukan Kutukan apa Akhirnya orang kan Kutukan apa Yang dimaksud Dia akan membaca Baik berikutnya Apa namanya Paragret berikutnya Cerpen yang baik Itu satu Pembukaannya menarik Cara membuka cerpen itu bagaimana Misalkan langsung masuk ke percakapan Siapa Eh bodoh Misalkan Siapa Yokoe Kita gak tahu loh Ini kan ngobrol siapa ini Nah kok tiba-tiba ada kata-kata Kasar seperti ini Ada masalah apa Jadi ibarat Nonton film Kalau nonton film thriller Itu kita sudah kaget Duluan di awal Dicerpen yang baik Seperti itu Jadi kita harusnya Menghindari deskripsi Seperti ini kan biasa ya Sore yang indah Membuat pikiran Melayang ke masa Tiga tahun lalu Ya boleh Pakai seperti ini Tapi tidak Menarik Mendari penggunaan deskripsi Yang pendayu Seperti ini di awal Bosan kebadannya Mau ngomong apa sih Bulet Ke kanan Ke kiri Atas Bawah Gak jelas Mau nyerik tangan Tentang apa Tapi kalau disini Kita langsung kaget Kalau dengan daya Percakapan seperti itu Langsung kaget Langsung penasaran Ya kan Kalau disini Gak ada penasarannya Biasa Terpen dan puisi Ya memang seperti ini Ya kan Nah Gaya yang kedua Dihindari Tahan ya Jadi menghindari Penggunaan bentuk-bentuk deskripsi Yang mendayu-dayu Top Jadi kita berhenti Dengan gaya yang lain Salah satunya Dengan membuka Percakapan Baik Lanjutnya Nah Ciri kedua Terpen yang menarik Itu adalah Yang Mampu Mengeksplorasi tema Dengan baik Saya beri contoh Misal Pada masa pandemi Kemarin Mulai 2020 Sampai 2021 Dua tahun itu Kisah orang meninggal Itu banyak ya Saat Apakah kisah orang meninggal Itu dibiarkan begitu saja Tidak Wah ternyata Kita mampu Mencari sisi lain Ada sesuatu Yang menarik Dari tema Orang meninggal Saat pandemi Itu apa Kisah kan Kisah pasien jatuh cinta Pada sosok ber-APD Yang merawatnya Terpikir tidak Membaca Ternyata pada saat Isolasi itu loh Isolasi di rumah sakit Itu kan yang merawat Dokter Atau merawat ber-APD Ternyata Bisa jatuh cinta pada Pasiennya Terpikir tidak Tidak terpikir Berarti temanya Menarik Ada lagi Sisi lain Dari Sopan demi Kisah Tukan kerupuk Yang dagangannya Tidak laku Tetapi Setiap suara Menyumbang Ketima bungkus kerupuk Pada pasien COVID-19 Di penuntian Terpikir Cerita Soal ini Tidak Itu yang menarik Ketika Pembaca Langsung Tertekun Kok bisa Ada ide Seperti ini Itu berarti Penulisnya Sudah meng-explorasi Tema dengan Malah Coba Ada ide lain Tentang pandemi Apa ya Mau saya tulis Dari kisah pandemi itu Kisahnya dari kehidupan Anak-anak SMP Pada saat daring Kemarin ada Kisah apa ya Kalau hanya sepeda Merjakan Tuka Zoom Mata Google Sudah biasa Apa ya Saya sebagian guru Ternyata menemukan Banyak sekali Kisah siswa yang keluar Gila Selama 2 tahun Kemarin Karena Masis pandemi Ada yang Berkepanjangan Ada yang Tidak mau Luar dari kamar Sehingga Ada yang depresi Dan lain Itu banyak Dan itu menarik Sekali Untuk ditulis Menjadi Kisah siswa Kalau anda Dari sisi siswa Apa ya Kira-kira yang bisa ditulis Ada yang menarik Wah jajan berkurang Oh ya jelah Tidak dikasih Salurku Sedih saya Biasanya Saya tiap hari Dapat ke sekolah Dapat uang jajan Sekarang enggak Dikasih uang Juga buat beli Pulsa Misalkan gitu ya Itu bisa enggak digali Menjadi cerita Bisa Kecewaan anda Tidak mendapatkan uang Tidak bisa berikan kerama Dengan teman-teman Sekolah Enggak bisa nongkrong Enggak bisa ngopi Bareng Itu juga bisa Dilih Baik Lanjutnya bapak Teknik selanjutnya Untuk menulis serpan yang baik Adalah bermain alur Dan twist Twist itu apa? Iya Ada yang bersuara Twist itu apa? Twistnya keren Twistnya Kok gak enggak? Seringkali yang akan muncul Pernyataan seperti itu Twist itu apa? Biasanya munculnya di bagian Oh Akhir Akhir ya Jadi penegirnya di bagian akhir Nah Twist yang bagus itu Yang diakur Itu yang tidak tergunggung Misalkan Ada contoh ini Saya menang Lomba Saya menang lomba FIS 2 Yang sebagai juara Tiga Peristiwanya seperti itu Ternyata di bagian akhir Twistnya Yang bikin pembaca kaget adalah Ya mesti aja Dia menang Kenapa? Saya juara ketiga Dari Tiga peserta Loh Pembacanya kaget Loh ya berarti ya enggak keren Bayang Loh ya pertanyaan Tiga dia juara tiga Berarti juara terakhir Ya kan? Ternyata Pembacanya akhirnya tak tawa Atau pembacanya kaget Itu twist yang menarik Jadi sesuatu yang bikin kaget Yang tidak terduga Diletakkan di akhir Atau biasanya di film-film Horror History Itu juga seperti itu ya Dan kita menempat-nempat Pembunuhnya ini siapa sih? Yang jahat ini siapa? Oh kayaknya yang jahat itu Bapaknya itu Bukan Ternyata di bagian akhirnya Twistnya Adalah sahabatnya sendiri Misalkan? Jadi bermainnya disitu di bagian Akhir Kita membuat sesuatu yang Tidak terduga di bagian Akhir Itu berarti bermain Tweet Kemudian bermain Alur Kita tahu kalau di pelajaran Bahasa Indonesia Alur itu kan ada Tiga ya Ada alur maju Alur Atau flashback Dan alur campuran Kalau alur maju Biasanya digunakan Di cerita-cerita dongeng Atau cerita-cerita remaja Kalau mau sesuatu yang menarik Ya jangan yang maju Alurnya Dikenalkan dulu tokohnya siapa Karakternya Bagaimana itu di alur Tidak menarik Jadi apa? Membacanya tahu duluan Mbak Seru kan? Walah Seperti ceritanya si kancel itu lho Pada zaman dahulu kala Di negeri antah berantah Hiduplah seorang perempuan tua Bernama Mbak Rondodadapan Pembacanya sudah dikasih tahu Oh ternyata kejadiannya Itu di negeri antah berantah Nama tokohnya Mbak Rondododadapan Seru gak? Gak seru Kalau yang denger adik TK Seru ya Tapi kalau sekelas SMP SMA Buat alur yang lebih menarik Saya buat alurnya yang aneh bu Flashback Konfliknya saya letakkan di depan Biar pembacanya kaget Baru saya kenalkan tokohnya Di bagian tengah-tengah Boleh Akan lebih seru Cerpen Jadi gitu Kita harus bermain Alur dan Switch Baiklah Apakah boleh di dalam cerpen Menggunakan dialog? Boleh Seberapa banyak? Ini salah satu kelemahan Ketika saya menilai Atau menjadi juri Lomba cerpen siswa SMP SMA Terlalu banyak Menggunakan dialog Kenapa? Biar panjang Bu cerpennya Ya pada Bu saya cuma Apa yang lomba disuruh nulis Cerpen lima halaman Saya banyakkan Dialognya Ya boleh menggunakan dialog Tapi tidak boleh terlalu Banyak Ingat Cerpen itu adalah Karakternya adalah Narasi Jadi yang diperkuat adalah Ceritanya Bukan dialognya Kalau banyak dialognya Nanti jadi teks Drama Bukan teks Cerpen Oleh sebab itu Ketika sebuah cerpen Banyak dialognya Narasinya sedikit Dan lemah Sudah pasti kalah Ya Jadi kuncinya cerpen yang kuat Adalah di narasinya Kalimat-kalimat narasinya Dialog boleh Untuk menghidupkan konflik Tapi hanya sedikit Tidak boleh banyak-banyak Jadi gitu ya Apalagi kalau di cerpen-cerpen Kompas Anda cermati Bahkan nyaris Tidak ada dialog Jadi betul-betul Bermain Narasi Narasinya kuat Tahu ya Boleh menggunakan jalan Tapi Tidak terlalu main Karena ini teks Cerpen Bukan teks Drama Nah Kemudian menghindari Kalimat panjang Jadi kalimatnya Panjang-panjang Sampai lelah Membacanya Itu ujim dari Kalimatnya pendek-pendek saja Yang penting pembadanya Paham Gek Tunggol itu Siapa bapak Cantik Nah Jangan lupa pilih judul yang menggigit Judul yang menggigit itu yang bagaimana Ya yang menarik Yang menarik Yang menarik Yang menarik Yang bagaimana sih Salah satu penulis cerpen yang terkenal itu Putu Wijaya Judulnya itu cuma begini DOR Guru Itu tau Jadi cuma satu kata Jadi panjang-panjang Seperti Sore Kata Panjang sekali Mendayu-dayu Sudah harus kita buang Judul-judul Cerpen seperti itu Apalagi sekarang Tipe pembacanya Kesusu-kesusu Terburu-buru Orang sekarang itu kan Keburu-buru Dan multitasker Sambil baca Sambil masak Sambil denger musik Sambil Gitu ya Pandemi kemarin kan kita terdijik seperti itu Yang kanan Zoom Tengah Google Meet Sebelah sini baca buku Tiga kegiatan dilakukan dalam Dalam satu waktu Itu multitasking Itu ketika pandemi Tiba-tiba para manusia Di seluruh dunia itu seperti itu Nah Oleh sebab itu Kondisi yang terburu-buru Seperti itu Akhirnya Mencetak para manusia Juga untuk terburu-buru Termasuk pembaca Pembaca era sekarang itu Pembaca yang terburu-buru Sehingga sekarang Kalau dikasih korang Pasti gak akan mau Untuk baca Maunya apa? Bacanya di hp-nya ya Ada notifikasi Kompas.com dibaca Tapi kalau guru baca Kompasnya Korang juga mau Gak punya waktu Gak tempat Nah oleh sebab itu Kita harus pilih Judul-judul cerpen Yang ketika Sekali lihat Pembaca itu Langsung masuk Oh keren Cerpennya Jangan yang terlalu panjang Kecuali memang judul makalah Seperti judul penelitian Saya tadi kan panjang Itu kan memang Kepentingannya Di bacanya Memang harus Sambil tidur sambil duduk Kalau cerpen kan Tidak harus seperti itu Cerpen itu terburu-buru Sama seperti anda baca Misalkan lihat majalah Yang dimakan di pinggir jalan Kalau judulnya terlalu panjang Orang tempat itu gak sempat baca Apa tadi terusannya ya Judulnya apa? Jadi harus Pilih judul yang Terbuka itu lihat Oh Tentang ini lho Jadi anda Triknya Di era sekarang Di era pembaca yang terburu-buru Pilihlah judul yang Jangan yang panjang-panjang Itu ya Baik Selanjutnya Bapak Sekarang Bapaknya bukan PUEB Tapi kembali EJ Apa ini EJ Ejaan yang disempurnakan Jadi ini adalah Pedoman Kita Dalam menuliskan tata bahasa Tanda baca Guru Ya Di dalam tulisan kita Nah Apakah di dalam Terpeng itu Kita tetap menggunakan Kaidah EJD Iya Harus Ini trik juga Ketika saya membaca Karyasiswa Bagus Ceritanya Alurnya bagus Tetapi Berantakan EJD Juga sudah Pasti kalah Karena anda Tidak Disiplin Lawang tulis judul Huruf kapitalnya Salah semua Ya kan Pasti itu Mau dikirim ke media masa Mau ikut lomba Diterbitkan Di penerbit Itu juga dilihat Tentang EJD Dan kalau anda Mau menerbitkan buku Dikirim ke penerbit Bayar orang yang Menyunting EJD Ini berapa Mahal loh 500 sampai 800 ribu Untuk menyunting tulisan kita Kita bayar Bayar orang Kalau ya Diperiksakan Ini tulisan saya Anda baca saya Ada yang keliru Tidak Gurung saya Ada yang keliru Tidak Itu 800 ribu Menerbit Seandainya anda Bisa auto Suiting Atau swasuting Anda hemat 800 ribu Saya kalau Menerbitkan buku Tidak usah Saya tidak pakai penerbit Saya bisa Swasuting Karena saya kerubatan Indonesia Saya bisa edit sendiri Tidak usah bayar 800 ribu Saya bayar Baya bertaubatan saja Hemat kan Ya kan Nah Coba kalau anda sekarang Ketika pelajaran bahasa Indonesia Anda cermati Bu Ini harusnya Huruf kapitalnya bagaimana ya bu Penulisan konjumsinya Bagaimana ya bu Anda titiknya Diletakkan di mana Anda juga harus mulai Belajar Sambil menulis Sambil Belajar Contoh Ada dua contoh Untuk suka Huruf kapital Yang pertama Aku melihat ibu menangis Ibunya kecil ya Yang kedua Mengapa menangis bu Kok bunya jadi kapital Ada yang tahu alasannya Dua-duanya biasanya dipakai Kalau pertama kalimat narasi Kalau yang kedua kalimat dialog Kenapa penulisan ibu di kalimat narasi menjadi kecil Kalau di kalimat dialog menjadi kapital Ada yang tahu Kenapa kira-kira Kenapa kira-kira Apa ya Kalau bu di kalimat dialog itu Untuk sapaan atau tidak Untuk penyapa atau tidak Kalau untuk kata sapaan Berarti harus dengan kapital Ya Misalkan Bu Fani Mereka menangis bu Mau kemana bu Fani Kan berarti bu Fani sedang diajak obrol ya Diajak omong ya Nah itu namanya kata sapaan saya sedang menyapa Bu Fani Makan harus ditulis dengan buruk Kapital Sudah makan Kak Amrita Sudah makan Kak Amrita Nah saya kan sedang menyapa ya Sudah tidak ngobrol Kak Amrita Berarti kaknya harus ditulis dengan huruf apa mbak Kapital juga Ya Sedangkan kalau dia di atas Aku melihat ibu menangis Ibunya itu lu gak diajak omong Hanya sekedar di ceritakan Begitu ya Berarti tidak dengan huruf Apa bedanya Baik Kemudian Untuk tanda baca Coba saya mati kalimat ini Eh Mau kemana Tanda bacanya yang keliru yang mana Titik-titiknya Harusnya dengan apa mbak Tanda serunya dimana Tanda koma Betul Kalau interjecti Atau kata seru Itu di Katit dengan Tanda koma Contohnya apa kata seru lainnya Hey Terus Wow Aduh Itu kan biasanya sih Akhirnya dengan koma Aduh Sakit sekali kaki Aduh Aduh Koma Sakit sekali kaki Itu tanda Teru Kalau ini karena tanda tanya Di ikuti dengan Hey Maka A Koma Mau kemana Itu yang benar Kalau itu titik-titik B Kan titik-titiknya panjang ya Cerpennya siswa Selamat biasanya Malah kemana Ya Tetap harus belajar tentang Ejaan Kemudian Kalimat dalam cerpen Aku melihat ibu menangis Tangis yang terpahan Aku turut menahan air mata Paragraf satu ya Kemudian menuliskan dialognya bagaimana Berarti menjadi Apa namanya? Paragraf baru Mengapa menangis dulu? Tanya ibu Ibu diam Ibu hanya minum Kali ini aku yang diam Coba cermati Penulisannya Setiap kali dialog Atau kalimat baru Maka masuk ke Kalimat baru Penulisannya seperti itu Nanti kita berlatih ya Cara menulisnya bagaimana sih dialog Dan kalimat arasif ya Baik selanjutnya Saya punya satu peristiwa Yang baru saja terjadi kemarinnya Trakikikan juruan 1 Oktober 2022 Kira-kira terbersih atau terlintas ide judul apa Dari peristiwa itu Baik Saya beri waktu 5 menit Silahkan masing-masing Merenung Kemudian Berimajinasi Kira-kira dari peristiwa itu Bisa jadi judul apa ya Saya beri waktu 5 menit Nanti saya akan cek satu persatu ya Silahkan Caranya mungkin sebelum menjadi judul Eksplorasi tema dulu Dari tema tragedi kajuluan itu Kira-kira bisa dijadikan peristiwa apa ya Setelah ketemu peristiwanya Di eksplorasi temanya Baru menjadi judul ya Baik silahkan Dari tema tragedi kajuluan itu Kira-kira 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 Meskipun teks terpen itu adalah teks fiksi Apakah kita tetap membutuhkan pengangatan di situ Tetap Jadi misalkan begini Saya mau menuliskan tokoh-tokoh Yang muncul Di dalam tragedi kajuluan Kalau Anda tidak baca berita Yang tidak tahu Oh kejadiannya di mana Kejadiannya di kanjuluan Anda tahu dari mana Nah dari berita Tengah mati ya Tengah mati Kemudian misalkan Saya mau menulis kisah Seorang tukang kopi Yang dia menjadi saksi makan Di G13 Itu kan muncul di berita ya Saya datangi sungguhan Apa namanya Stajion kajuluan Ternyata memang betul Di sebelah G13 itu ada warung kopi Dan memang namanya Eko Yang dia melihat langsung ketika Ini apa Rosternya itu di jebol itu Dia menjadi saksi mata di situ Bisa tidak dia enggak jadi terbat? Bisa Kisah Eko Kisah Eko Yang menjadi saksi mata Di G13 Boleh Kemudian apalagi Misalkan salah satu nama polisi Yang hadir Misalkan Disadionkan di luar Siapa namanya? Anda juga perlu cari tahu Harus mengamati Siapa saja nama polisi yang hadir Kemudian kejadiannya Di jam berapa? Anda juga perlu Mengamati Sehingga bisa menjadi Cerita yang valid Cerita yang bisa dipercaya Baik Silahkan dilanjut Terima kasih atas dukunganmu Ada yang sudah Ada yang sudah jadi titulnya? Atau sudah muncul ide Mau menulis tentang apa? KKMC juga boleh KKMC juga boleh Saya juga Menulis depan Boleh Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Kak Hasna ada Kak Hasna Kira-kira punya ide Apa ya Dari tema Tragedi Haji Orang yang muncul di Tragedi Itu kan banyak Saya mau menulis cerita Dari sudut pandang korban Atau dari sudut pandang polisi Atau dari sudut pandang aklet Boleh Banyak hal yang bisa kita tulis Kalau Kak Hasna Bicara-bicara Dari sudut pandang apa? Berbanya Atau siapanya Belum Belum muncul Belum Baik Kak Uut Nah mana ini Kak Uut Kak Uut Muncul ide apa ya Dari tema tadi Antara Antara Doa dan doa Doa dan doa Bola Bola Antara bola dan doa Mau menulis tentang namanya Sudut pandang dari korban Sudut pandang dari korban Baik Boleh Darus sudut pandang dokter Juga boleh Malah Tiba-tiba Rumah sakitnya sepi Terus tiba-tiba Setengah sebelas Berbondong-bondong Sekali Anggulan yang masuk ke rumah sakit Misalkan hidup Kan adanya Kak Gita Tampu diri ya Tampu diri sendiri dari dokter Dari dokter Dari dokter Dari dokter Dari dokter Dari dokter Baik Baik satu lagi Ke Lukman Iya Mau menulis apa Mas kira-kira Mas air mata Gas air mata Itu judulnya Coba bisa dilungkap lagi enggak Supaya lebih Menggigit Itu judulnya Ini persikan lagi Yang lebih menarik Itu kan terlalu panjang ya Gas air mata Apa tadi mas Gas air mata Gas air mata Dibalik air mata itu Dibayar Oh dibayar Dibayar air mata itu Ditikatkan lagi mas Dilubahkan Mau menulis tentang apanya mas Dari jenit pantas Keluarga korban Keluarga korban Maksudnya bagus Jadi disini yang orang-orang yang tersebiak Tidak hanya Korbannya ya Terus juga keluar banyak korban Mungkin bingung Malam hari mencari Kehilangan anggota keluarganya Kehilangan anaknya Kehilangan ahlihnya Gitu ya Bisa malam hari kebingungan Di rumah sakit Di stadion Nah boleh itu Dilihat Dari jenit pantas Keluarga korban Boleh Bagus sekali Silahkan di lanjut Dari jenit pantas Dari jenit pantas Dari jenit pantas God Pojang Gunung Bersambung Terima kasih. 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 Kira-kira dari sedikit penggalan nokannya Boyi Chandra ini, apa sih tema yang mau diangkat oleh penulis? Cocok nggak ini kalau dibaca oleh anak remaja? Cocok ya? Biasanya kegalauan anak remaja itu apa? Selain tidak sama satu yang banyak Gamon itu gagal muon ya? Karena sedang punya rasa kepada temannya Kemudian, orang yang dicintai itu ternyata tidak menyambut cintanya Artinya bertepuk sebelah tangan, aduh sakit hati sekali ya Sudah kasih perhatian banyak, malam-malam cek Eh PRnya sudah selesai belum? Kasih perhatian dulu ya Ini salah kan? Eh besok bakal apa? Samaan yuk? Cintanya gitu ya, anak-anak Janjian, ibunya masak nasi goreng, besok ibuku tak suruh masak nasi goreng juga Biar kita perhatikan, gitu ya Kemudian, ternyata yang dijadikan konflik oleh si Boyi Chandra di dalam ini Dalam ceritanya Si dianya memilih pergi Sakit ya Sudah kasih perhatian banyak, sudah kasih perhatian lebih Ternyata dianya tidak menyanggut Entah apa hal seni kalian di sini apa kira-kira? Dia pergi dengan yang lain ya? Lebih memilih yang lain Saat kita merasa indah Merasa indah, merasa jatuh cinta terhadap orang lain ternyata Tidianya pergi Sakit ya? Lalu jangan kan gitu Kita nyata orang, orang yang yang disampai itu diam saja, sakit hati loh ya kita ya Apalagi sampai kita di tahap menyukai dan mencintai Tapi ternyata si dianya tidak menjawab Akhirnya menjadi kalah, luka Tapi di sini eksplorasi teknanya adalah Biasanya orang yang sakit hati Orang yang galau karena mama hati itu bagaimana? Biasanya menangis ya? Menangis Kemudian yang hamon itu tadi Membuat status galau Tapi ternyata si Boyi Chandra ini menyadarkan kita Bahwa ketika seseorang itu sudah pergi Berarti memang dia tidak panas untuk kita Tapi kan gitu ya Di sini ada motivasi untuk mumpon gitu ya Bahwa dari tekan ini Luka itu bagian dari pendewasaan itu Dengan terluka kita akan menjadi lebih dewasa Bukan menjadi lebih terkurang gitu ya Nah di sini berarti eksplorasi temanya Dari tema sakit hati Itu bisa dijadikan motivasi hidup Ya, menjadi sebuah cerita yang baik Artinya dari segi etika Di sini ada nilai yang mau disampaikan kepada pembaca bahwa Kita tidak boleh terluka terlalu dalam Cukup menangis satu hari dua hari Kenapa? Karena sedia itu ada banyak loh Ya kan? Oh ternyata Mas Satria itu tidak mau loh ternyata sama saya Berarti dia memang lebih bahagia terhadap kita Kita juga lebih bahagia terhadap Satria Nah, untuk yang lain tau ya Banyak jalan menuju Roma Katanya Boya Candre itu Gak usah terlalu begitu lah tentang cinta gitu ya Jadi kita harus mengambil sesuatu yang positif Dari kisah cinta yang sudah kita alam Jangan terluka terlalu dalam Gitu ya Ya, jadi kita memang menyadari bahwa takdirnya kita itu bukan bersama si dia Gitu ya Oke, selanjutnya Kalau dari bahasanya, bahasanya sudah dipahami ya Bahasa sahari-sahari ini apa? Karena memang sasaran pembacaannya adalah remaja Kalau pakai bahasanya sulit-sulit nanti remajanya juga tidak paham Yang tidak suka biasanya ya Baik Baik Saatnya kita praktek penulis Penulis terpandar ya, temanya buka lagi Temanya apa ibu? Temanya kemarin ada di Temanya ada di Dilihatnya ya, boleh pilih salah satu apa saja ibu? Ya, anak-anak kemarin yang sudah saya share temanya ada di Yang pertama itu dream high, grow high Apa sih dream high, grow high itu? Bermimpi tinggi Tumbuh, berkembang lebih tinggi atau lebih cepat Jadi kalau orang punya mimpi Itu dia akan lebih cepat tumbuh Lebih cepat dewasa Dari orang yang tidak punya mimpi Misalnya begini Sekarang kalian sudah punya mimpi mau jadi pengusaha Maka kalian nanti kepikirannya adalah Oh nanti saya mau bikin usaha ini ah Saya mau melihat pasar ah, mau ini ah Kan kalian punya semangat untuk bertumbuh ya Tapi kalau orang tidak punya mimpi itu kan ya cenderung Ya sudah, oh hari ini saya sekolah ya Ya sudah saya ke sekolah Besok saya ke sekolah lagi, besok ke sekolah lagi Masih kan hanya begitu Tapi kalau orang punya mimpi itu dia akan satu step lebih Di depan dari orang kebanyakan Itu maksudnya dream high, grow high Kemudian yang kedua Karena ini dalam suasana sumpah pemuda Peran pemuda masa kini Nah, pemuda zaman dahulu sama zaman sekarang kan berbeda pasti Peran kalian untuk masyarakat, peran kalian untuk sesama, untuk negara kalian itu pasti akan berbeda Nah, kemudian yang ketiga Indonesia di masa depan Karena yang tahu Indonesia nanti seperti apa itu ya kalian Karena kalian kan penerus masa depan ya Kira-kira nanti mau Indonesia kan seperti apa Itu kan tongkat estafetnya ada di kalian Itu silahkan dibedah temanya Kemudian Dijadikan cepat Nanti akan dibantui sama Bu Astria Ya sudah Baik Ibu Pani Tadi terekam ya Tiga pilihan temanya Yang pertama tentang impian Kemudian yang kedua tentang semangat anda sebagai pemuda Lalu yang ketiga adalah bagaimana sih membangun Indonesia di masa depan Nah, pilih salah satu saja Hal pertama yang dilakukan adalah berdua-dua mengeksplorasi tema Salah satu tema yang sudah dipilih Kemudian mencari sisil lain Apa yang bisa ditulis Dari tema tersebut Kemudian baru menjadi judul Lalu mengembangkan kalimatnya Ya, baik begitu Silahkan Sampai jam berapa Ibu? Sampai Sampai jam 12 Baik, silahkan Mau duduk melingkar atau posisinya begini saja? Begini saja Baik, silahkan kalau yang mau fosilkasi mau tanya-tanya Silahkan angkat tangan nanti akan langsung saya datang ya Baik, selamat menikmati Sampai jumpa Berkreasi Baik, selamat menikmati Baik, selamat menikmati